Intro Hai Sobat Mbika Muskato dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mengajak Sobat sekalian untuk melihat Danau Ayamaru Danau Ayamaru terletak di Kabupaten Maiberat Provinsi Papua Barat Danau Ayamaru sendiri mempunyai jenis Danau Kars Artinya danau ini terbentuk dari erupsi batu gamping yang membentuk cekungan dan berisi air hujan Danau Ayamaru sendiri mempunyai ciri khas warna biru dan bening Dan mempunyai luas sekitar 980 hektare Cukup luas ya Wajar kalau Danau Ayamaru sendiri merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari Sobat Mbika Muskato sekalian Danau Ayamaru ini merupakan habitat asli daripada ikan pelangi atau rainbow fish Namun akhir-akhir ini dengan meningkatnya populasi dari ikan gastor atau gabustor aja Dan ikan mas menjadi ancaman bagi ikan rainbow fish ini atau ikan pelangi Sehingga sangat merugikan saran dari Mbika Muskato sendiri untuk keberlangsungan hidup ikan rainbow fish atau ikan pelangi Maupun terjaganya ekosistem yang ada di Danau Ayamaru Maka daripada itu agar hendaknya kita memburu ikan gastor atau gabustor aja Maupun ikan mas agar tidak mendominasi daripada ikan asli Danau Ayamaru itu sendiri Yang kedua Diperlukan sanitasi yang ada di Danau Ayamaru atau air ini harus dialirkan Kalau tidak Maka pH-nya akan meningkat Sehingga itu kita harus menjaga pH daripada Danau Ayamaru Yang ketiga Agar tidak membuang sampah sembarangan ke Danau Ayamaru Nah itulah Sobat Mbika Muskato ulasan singkat daripada Danau Ayamaru Jika Sobat sekalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk tidak ketinggalan dengan postingan-postingan Mbika Muskato selanjutnya Oke Terima kasih See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa